selamat pagi mbak ya miss saya mau minta tolong miss mau minta surat notis oke siap akan segera kita bantu dan kita akan kirim tapi sebelumnya percakapan ini kita akan rekam nanti kita unggah di konten youtube ya mbak ya sharing sharing informasi oh ya tapi kalau bisa saya ambil aja kantornya miss soalnya kalau dikirim saya takut majikan nanti malah marah oke siap hari minggu bisa libur atau hari apa liburnya iya saya hari minggu oke saya gak punya kantor ya mbak punyanya tempat tinggal rumah ya gak apa-apa tak ya gak apa-apa saya sama temen saya nanti hari minggu insya Allah ambil siap boleh gak apa-apa nanti sekalian saya bantu isi sampean bawa paspor kontrak kerja e-visa ada kan ada oke di Hongkong udah kerja berapa lama mbak sebentar saya akan silin suara dulu siap saya baru kerja 2 bulan tapi saya sebenarnya ini apa gak betah tapi saya minta izin ke majikanya itu karena di rumah itu ibu saya sakit jadi anak gak bisa gak ada yang jaga gitu loh miss berarti baru datang dari Indonesia baru 2 bulan di Hongkong iya oh sebelumnya dimana mbak kerja saya sebelumnya di Malaysia ya miss di Malaysia yang jaga pabrik atau rumah tangga restoran oh restoran jadi pertama kali ini baru rumah tangga ya iya iya dulu waktu di Malaysia sering ikut part time kalau pulang dari restoran itu kan jam 2 siang terus kadang-kadang ada temen yang ngajakin cuci rumah gitu loh ya kayak presi-presi rumah begini ya sering juga makanya udah hanya pengalaman iya 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 lah ini kenapa gak betahnya gak betah itu neneknya minta ampun ya udah gitu kan aku jaga 2 anak laki-laki semua kan umur 3 tahun sama umur 1,5 tahun oke udah gitu masih ada neneknya neneknya itu 24 jam tinggal disini kalau majikanya cowok sama cewek itu baik semua baik semua tapi mereka gak pernah di rumah yang di rumah itu neneknya hmm 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 jadi semuanya itu serba salah-serba salah terus kayak misalnya anaknya kan aku suapin hmm yang namanya anak kan lari-lari ya kalau lagi disuapin itu kadang-kadang ketiduran tengkurep terus ee kayak gitulah gulang-guling-gulang-guling itu kan keselak hmm yang bisa lahir aku buka tanya nyuapinya jangan banyak-banyak makanya gak keselak gitu kan hmm hmm terus yang lainnya main iam misalnya kalau anaknya berantem itu yang dua kan sering pepukulan itu kan hmm ya aku yang bisa main katanya harusnya tuh dipisah jangan dicampur hmm ke tempatnya main hmm ya gimana misalnya orang rumah kan kecil rumah apartemen hmm hmm misalnya itu gimana orang mainannya itu loh satu disitu hmm di depan tv hmm misalnya kan gak bisa ya kan hmm hmm banyak lah ayah pokoknya banyak terus abis gitu gak pernah ada jam istirahatnya kan hmm kalau aku misalnya udah selesai semuanya nyonya nyuruhnya kalau udah selesai semuanya nunggu anak tidur kan kamu boleh istirahat duduk hmm tapi kalau nenek udah liat aku duduk hmm ya langsung nyuruh aku minjetin gitu loh oke hmm hmm bahasa berarti nyambung ini sampean selama kalau banyak kerja dua bulan bahasa bisa nyambung kantanis hmm kalau aku sama nenek itu ya sedikit sedikit ya nyambung lah kalau dia nyuruh aku pasti ngerti hmm kalau sama manci aku pakai bahasa inggris oh oke dulu di singa di malaysia bahasa inggris gitu iya kebanyakan bahasa inggris oh jadi bahasa inggrisnya siu-siu oke lah ya iya oke lebih dari banyak kantanis lah oke di singapur eh di malaysia berapa tahun mbak aku tiga tahun tiga tahun job restoran sama rumah tangga gitu campur eh restoran iya kalau ada partem itu kadang-kadang lah itu cuci rumah oh gitu oke oke umur berapa saman sekarang saya tiga tiga puluh satu tahun mis tiga satu tinggi badan berapa kurang lebih ee saya seratus lima puluh delapan oke berat badan ee lima puluh berarti ideal lah ya terus habis itu sekarang kan otomatis dari Indonesia ke Hongkong potong gaji atau bagaimana iya potong gaji oke terus gimana kalau sampean belum selesai potong gaji terus sampean mau notice saya mau bayar saya mau tetap cicil di rumah itu kan semua data saya ada di PT mbak mbak gak emang-emang tak sampean hanya kerja bakti ya mau gimana lagi orang aku apa ee udah gak kuat lah gak kuat ee ejenya gak respon ejenya gak respon malah cuma marah-marah jadi teman aku tuh dikirimin ke apa ke indonesia itu loh hee 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 ya si malakama ya ini namanya saya juga paham sampean baru pertama kali di Hongkong belum bisa begitu mengerti tentang kondisi karakter si nenek kayak gitu ya susah capek kalau memang sudah jaga anak ada neneknya dan neneknya itu gak yang namanya anak kecil wajar memang nakal terus gak bisa nurut kayak gitu kan semua sampean diserbasalahkan ya kalau sampean masih belum bisa permental baja hasilnya ya seperti ini jadi sampean itu lebih berperasaan kayak gitu kan jadi makan hati kayak gitu makan hati semuanya bukan masalah anak misalnya kalau baju udah kering ya sama aku udah aku tata udah aku lipetin sama dia dijemurin lagi diangerin jadi semuanya serbasalah dulu waktu di PT gak sampean gak ikut pendidikan ya mbak gak masuk istilahnya kayak belajar di PT kayak gitu saya masuk masuk oh gak di training majikan hongkong itu seperti apa cara menangannya seperti apa kayak gitu cara menghadapinya seperti apa kayak gitu gak di training gak dikasih tahu ya ya dibilangin sih memang kalau di sana itu keras terus orangnya cerewet ngomongnya keras tapi kan aku pikir ya oke lah aku bisa ya gitu kan aku pikir jawabnya kan jaga anak ini gitu kan kalau jaga anak aku kalau masalah kerja capek jaga anak itu aku ya biasa memang capek ya hal biasa orang kerja di restoran aja juga capek banget ya aku bisa gitu tapi kalau setiap apa disalahin itu jujur aja aku gak bisa mis gak kuat ya terus bukan masalah itu potong gaji berapa bulan ini 6 bulan saya 6 bulan 1 bulannya berapa potongannya gede banget mis potongannya 3.332 3.332 selama 6 bulan iya sudah bayar berapa kali 2 2 kali iya berarti nanti kalau sampean mau pulang ke Indonesia kan ini notice nih kayak gitu kan otomatis kan masih ada sisa potongan sampean sanggup bayar sekian banyak gitu mbak ya saya nicil di sana ya Allah mbak itu uang gede loh mbak iya saya tau mis tapi gimana lagi malah niatnya tuh aku kan ya cerita lah sama keluarga aku gitu mis ya udah aku langsungnya gitu kan ya kalau itu niatnya mau jual mobil juga di rumah Masya Allah oke terus menurut sampean kayak gini jual mobil hanya untuk bayar potong gaji iya terus nanti kan aku insya Allah mau kerja lagi ke Malaysia berarti sampean sudah sedikit trauma ke Hongkong iya hmm jangan putus asa ya mbak ya ini perjuangan di awal hampir semua temen-temen yang berada di Hongkong itu mengalami seperti ini mungkin karena sampean mungkin belum menemukan orang yang tepat untuk mendengarkan keluh kesah sampean belum bisa mendengarkan kayak gitu kan jadi belum ada yang bisa menyemangati sampean bahwa memang Hongkong keras seperti ini tapi sangat disayangkan kalau sampean mundur alus kayak gitu lah apalagi mau jual mobil untuk bayar potongan kayak gitu kan nah sebenarnya ada cara-cara atau tips-tips supaya sampean itu bisa istilahnya supaya tidak untuk lebih down lagi kalau sekarang ini kan sampean memang lagi down sampai telepon saya aja sampai 10 kali kayak gitu kan berarti kan sampean urgent kayak gitu kan urgent artinya benar-benar nggak iso ngempet kayak gitu loh dan saya menyadari posisi sampean saat ini saya sangat merasakan bingung susah makan hati sedih tapi nggak ada yang bisa menolong tentang situasi dan kondisi sampean karena agennya kan agen sampean kan sampean telepon itu kan juga marah-marah terus dimintai surat notice juga mele don't care kayak gitu kan dan saya mengerti kondisi posisi sampean saat-saat ini yang penting sampean terus berjuang nanti kalau ketemu kita ngobrol kita diskusi sampean mau surat notice kita kasih kita bantu cara ngisinya bagaimana kayak gitu kan dan mungkin kedepannya itu kan mungkin kalau sampean kasih surat notice majikan nggak terima atau mungkin majikan berubah baik atau apa kayak gitu kan kita nggak tahu kondisi kedepannya kayak gitu kan harapan saya sampean harus bisa menaklukkan Hongkong banyak cara jadi sampean jangan kalah kayak gitu loh sampean masih muda sampean itu impian banyak majikan di Hongkong sampean itu masih muda dan saat ini sampean masih belum menemukan majikan yang tepat cocok untuk sampean sebelum sampean mendapatkan majikan yang penak yang nyaman yang ibaratnya sampean bisa menguasai pekerjaan itu sampean dihadapkan yang seperti ini dulu kayak gitu loh iya nggak jadi nggak ada masalah sampean sekarang ini sumpek banget artinya kepingin kabur kepingin metu kepingin mencolot kayak gitu nggak ada masalah ini perasaan sampean saya memahami karena kondisinya nenek sangat apa yang sampean kerjakan ini itu salah kayak gitu kan nggak enek bener ya di mata nenek nenek-nenek Hongkong itu ya memang kayak gitu kalo dipercaya namanya mereka kita kita nggak nggak bisa ibaratnya sampean juga harus siap ya kita bilang nenek itu cerewet tapi mereka adalah orang tua dari majikan nggak mungkin nggak mungkin majikannya itu ibaratnya nyalah nembahe lah eh awak mojo ngurus nih pembantuku otomatis malah dilema buat majikan iku wong tuaku kok aku malah belani pembantuku kayak gitu kan aku bilang aku bilangnya orang tua anam di rumah nggak ada yang jaga aku bilangnya kayak gitu pemajikan aku bilang miss kalo aku mau pulang aku agensi aku agensi cuma dibaca doang nggak dipales ya karena sampean masih potongan mbak kayak gitu kan jadi ya harapan saya sih mudah-mudahan sampean kuat mudah-mudahan sampean jalan yang terbaik selama sampean keluar dari rumah majikan itu kayak gitu kan harapan saya sih sampean mampu bisa menaklukkan hongkong dengan majikan yang lain sampean buktikan oke aku sekarang kalah dengan kamu oke mbok oke mbah kayak gitu kan tapi suatu saat aku akan buktikan aku akan bisa bekerja di hongkong dapat majikan yang jauh lebih baik terus habis itu berhasil kayak gitu loh itu harapan impian sampean yang harus sampean tanam dendam seperti itu yang bisa menguatkan sampean kayak gitu kalau sampean putus asa terus habis itu pulang pulang nggak ada masalah tapi harus aja ada cara bagaimana supaya sampean itu bisa kembali lagi ke hongkong dapat majikan baru kayak gitu kan terus jangan sampai lah sampean pulang ke Indonesia hanya untuk jual mobil untuk bayar potongan kayak gitu kan oke kita banyak cara banyak cara supaya sampean itu bisa mewujudkan harapan dan cita-cita sampean dari Indonesia kayak gitu soalnya sampean dari Indonesia ke hongkong dari Malaysia pindah ke hongkong kan pasti punya tujuan toh gajinya lebih gede kayak gitu kan memang gaji gede tapi kerja nggak nyaman nggak enak itu pasti dirasakan hampir semua orang tapi sampean harus ngeleksik paite hongkong ya kayak gini paite hongkong ya kayak gini mbak dilema kerja serba salah kayak gitu darling kamu ada komentar nggak ini ini aku aja mit keterponan karena nenek lagi pergi kalau kalau dirumah ya nggak pernah bisa ini pegang HP oh gitu oke 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 ya bes nggak apa-apa besok jadwal saya kan sorean aja gimana kalau ketemu sampe tinggal di mana tau majikanya kalau saya di Yulong waduh kustinyuan ngapura waduh men mbak saya di kos WB nggak apa-apa tah nggak punya duit ya belum gaji belum gajian ya udah lah nanti suruh minggu depan transport lah ha gampang diganti transport ya kok nggak mahu saya minggu besok kita jawabnya gimana 25 ya nggak apa-apa kalau dia bisa nggak pagi kita jam 12 ke Regalik ya nggak apa-apa kalau dia pagi kan nggak gini aja tapi sampe masuk majikan jam berapa malemnya kenapa mis masuk majikan jam berapa masuk majikan jam 9 malem jam 9 malem oke gini eee sampe jam jam 3 gitu jam jam 3 gitu nyampe kos WB bisa toh nanti tak sangon nih sampe tak kasih uang transport tak kasih makan warg sama saya ya nggak usah bingung jam jam 3 itu nyampe nyampe kos WB atau setengah 3 lah kayak gitu ya setengah 3 ya mbak iya pastikan sampe datang lebih awal jangan sampe saya nunggu sampe ya kalo sampe nunggu saya kan nggak apa-apa kalo sampe saya nunggu sampe tuh daripada nanti sampe telepon nggak tak angkat kan kasihan toh iya karena saya yang butuh oke jam setengah 3 paling tidak sampe jam 2 udah standby sampe nunggu saya di depan Wai Hong welcome tau kan Wai Hong iya Wai Hong nanti di station kos BB nya ya iya mas oke MTR kos BB jam 2 ya depan MTR kos BB exit E enak ya exit E oke jam 2 ya jam 2 ya iya iya oke saya pernah WA sama agensi ya untuk pindah pindah majikan pun agensi nggak ngasih iya karena sampe masih baru mbak biasa biasa kondisi-kondisi seperti itu tuh ya memang memang seperti seperti itu kayak gitu tapi ya nggak apa-apa lah yang penting sampean harus bisa memaafkan agensi sampean harus bisa memaafkan nenek sampean supaya sampean bisa berdamai dengan hati sampean kayak gitu kan kalau sampean sudah bisa berdamai dengan hati sampean untuk kedepannya sampean menata masa depan di Hongkong itu lebih mudah tapi kalau sampean masih pegel kalau agensi sampean pegel karumbai sampean kayak gitu kan sampean untuk menata kedepannya suram kayak gitu loh iya iya jadi kita harus atur strategi tapi sampean harus berdamai dengan hati sampean berdamai ya berdamai istilah yaudahlah kalau memang ajan saya mulai kemto nggak ngereken ya wis nggak apa-apa kayak gitu kan terus mungkin kalau nenek sampean kerja salah ini salah itu salah ya wis lah nggak apa-apa tak terimu kayak gitu kan tapi kita atur strategi gimana supaya sampean kedepannya itu sampean biar bisa menikmati seperti foto-foto profil yang disebutkan arek-arek kayak gitu loh Hongkong itu sangat sayang ditinggal kayak gitu loh karena apa jin Hongkong kayak gitu loh iya nggak sampean kan juga ingin tau menikmati gaji jutaan terus sampean bisa beli sawah bangun rumah kayak gitu loh memperbaiki ekonomi kayak gitu kan mewujudkan cita-cita kayak gitu loh karena Hongkong sebuah impian tapi bagaimana caranya sampean bisa menaklukkan Hongkong ya disitu sampean harus bisa berjuang berjuangnya seperti apa ada cara-cara kuatkan mental strategi bagaimana melawan majikan kalau memang itu keterlaluan kayak gitu loh iya nggak kalau kita nurut-nurut aja ya ujung-ujungnya pasti makan hati ujung-ujungnya nge-break notice pulang nggak bawa hasil kayak gitu loh iya semangat mbak ya semangat iya terima kasih ya miss Hongkong itu sangat indah untuk dinikmati apalagi uangnya kayak gitu kalau majikan mah kita harus bisa menaklukkan kayak gitu ya oke ketemu besok mbak ya jam 2 di depan mtr exit enak kos wb ya iya terima kasih miss oke siap see you tomorrow yuk bye 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 oke teman-teman ini adalah teman-teman yang masih baru ya ini teman masih baru datang menginjak di negeri peton baru 2 bulan ex Malaysia kayak gitu menurut panjenengan bagaimana darling mohon komentar silahkan wajahku gak kayak itu ya itu tetep dulu yang mau tirai bambu apanya gak usah tirai bambu lah weh ayo mau kembal kambul kembal kambul mesti loh gak usah lah gak bisa gak bisa gak bisa weh cukup oke teman-teman 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 ex mana dia ex Malaysia ex Malaysia ya ya ex Malaysia beda malaysiae apa ngara nih melayu bahasanya ya jadi nanti biar dia datang dulu ketemu lah kita kasih kasih solusi yang bagaimana masuk sampai bayar hutang potongan dong kita kalau bisa memberantas potongan biaya caranya gak kabutan bocah-bocah jadi Mbak E nanti silahkan datang ketemu biar kita ngomongnya lebih gayang lebih enak kita ngonten jadi ada banyak ada beberapa bukan banyak ada beberapa solusi yang masih bisa dilakukan tergantung Mbaknya nanti kaya tau E was kandung nekle ah jadi kalau udah kandung nekle itu bingung kok ada kentang tak liat mantep bujok-bujos ya oke temen-temen itu aja sih ya ini salah satu contoh yang namanya culture shock culture shock ya begini namanya jadi berapa bulan di PT di PT gak 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 sempet nanya cuma sempet di training juga sama di PT berapa lama gak tau karena kelihatannya memang gak gak seberapa lama di PT sehingga gak bisa jadi sekali lagi buat temen-temen semuanya culture shock Hong Kong istimewa start pasti berat di awal tapi belakangnya pasti yuuuuh landing itu saja sih Fuyan gak usah panjang-panjang oke prosin dulu ya apapun ceritanya bagaimanapun keluhannya keadaan itu sama untuk keadaan itu sama tapi mental hati dan perasaan itu yang beda-beda makanya bagaimana menyeimbangkan antara mental perasaan terhadap situasi dan keadaan karena kita yang harus menyesuaikan ke situasi dan keadaan bukan keadaan yang harus kita tata dan kita atur ya karena awali perjuangan itu kita yang mengatur hati dan perasaan kita mau kita tempatkan dimana mau kita buat seperti apa itu itu dulu nah setelah keadaan sudah terkendali maka baru kita bisa mengendalikan semuanya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye